R.S.U.D. Dr. Selamet Martodirjo Pamekasan Berduka Nufia Anggraeni, perawat bagian poli meninggal dunia, usai menjalani perawatan selama 14 hari akibat COVID-19 Selama menjalani perawatan, kondisi perawat berusia 40 tahun ini terus melemah lantaran memiliki penyakit comorbid seperti TBC, kencing manis, dan diabetes Profesor Nur Salam, Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur mengatakan meninggalnya perawat Nufia Anggraeni ini menambah jumlah perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19 menjadi 25 orang Selain itu, jumlah perawat yang terinfeksi COVID-19 juga terus bertambah menjadi 820 orang dan puncaknya bulan Agustus lalu sebanyak 154 perawat terinfeksi COVID-19 Meninggal seorang perawat yang bekerja di rumah sakit umum daerah Bapakasan sehingga menjadi jumlah totalnya mencapai 25 perawat yang ada di Jawa Timur Nah, kondisi ini tidak menentuk kemungkinan akan semakin hari semakin bertambah karena juga semakin pertamanya kasus COVID-19 yang ada di Indonesia yang khususnya di Jawa Timur dimana dari positif rate itu sudah mencapai di angka lebih dari 10 lebih dari 10 persen DPW PPNI Jawa Timur berharap pemerintah segera melakukan vaksin kepada perawat di Jawa Timur Dengan jumlah 820 perawat, kini Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah perawat terbanyak terinfeksi COVID-19 Vaku Rosi, CTV